Kalau menang doang, tapi gak interview kayaknya ada yang kuring. Oke, langsung memecat. Langsung saja kita langsung interview. Ini dia Bang Shin. Halo Shin. Halo. Bang Shin, dengar kita Bang Shin. Ada, ada. Bang Shin, gimana kabarnya hari yang berat untuk hari ini kayaknya ya? Baik, baik. Oke, Bang Shin, sebelumnya kali ini kita mau ucapin kongrej dulu. Ucun Ararki Oshii masih berada di upper body. Ya, makasih. Iya, semoga. Ini Bang Shin suaranya lagi habis Bang Shin? Sakit, lagi sakit. Dingin. Dingin. Semoga dijaga kesehatannya untuk Ararki dan juga Onik yang di sana ya. Bang Shin, ini boleh menanyakan sedikit untuk dari mungkin kepleset tadi ya Bang Shin. Apa yang terjadi di sana Bang Shin? Yang game ketiga. Betul sekali. Game ketiga kita sudah apa, sudah komunikasi semua ya end pas Lord masuk ya dan ternyata gagal yaudah. Nice try, nice try. Oh, nice try. Karena tiba-tiba creepnya muncul. Miss calculate ya. Tapi, ini tanggapan. Gimana? Gimana, Shin? Enggak, kenapa, kenapa? Tapi, tanggapan Shin sendiri ngeliat Link-nya Albert dilepas sama Todak. Nah, Shin tuh ada kepikiran apa? Ini kok bisa gitu loh Todak ngambil resiko untuk ngelepas Link. Sebenarnya sih kalau gue dari gameplay mereka sih, mereka gak masalah sama Link sih sebenarnya. Kalau dilihat-lihat. Karena kayaknya yang diinjir kamu ya, Shin ya? Berkali-kali loh. Mereka jadi kayak gak masalah sih mereka lawan Link. Jadi, mereka lepas dua kali kan itu sekali menang, sekali kalah. Iya sih. Wow, tapi luar biasa sekali. Dan kita akan intip dulu nih. Ada yang mau lewat tentunya. Poster yang akan kita lihat tentunya untuk tim Araki Hoshi. Dimana kita tahu juga Todak. Memang ternyata sama yang seperti Shin bilang. Gak takut sama Link-nya Albert dilepas. Tapi ternyata berakhir lemas. Wah, lemas. Tim serumpun saling adu kelas. Kenapa lemas ya? Ini kan baca aja sih. Samping lepas, perakhir lemas. Wah. Albert kurang minum, kurang makan telur sama matung. Bukan gitu. Tapi memang sih kelihatan yang diinjir itu Shin terus. Nah perasaan Shin gimana nih Shin? Kamu diinjir terus sama Todak. Kira-kira kayak kesel gak sih gak dikasih space sama sekali gitu loh? Ya sebenarnya sih kesel sih mereka tuh kayak gak tahu gitu cara mau menang tuh gimana. Jadi mereka tuh cuma yaudah bunuh aja gue, bunuh aja yaudah gitu. Sampai comeback gitu kan. Tapi Bang Shin ini kan aku lihat dari game-game sebelumnya. Bang Shin ini bener-bener berbanding terbalik seperti M-series-M-series sebelumnya. Bang Shin bermain dengan sabar banget. Bermain tenang banget. Dan bahkan kayak gak terlalu nafsu untuk dapetin point kill. Tapi kenapa dia akhir-akhir kambuh lagi Bang Shin? Kenapa itu? Pengaruh, pengaruh dingin, pengaruh dingin. Pengaruh dingin. Soalnya Bang Shin ya kita perhatikan kamu tuh mainnya udah santai banget loh. Bener awal-awal dari Gokestace kemarin. Itu udah main santai. Tapi dua game terakhir itu buah birahi banget mendapatkan point kill kayaknya. Sama. Bang Shin ada pertanyaan ini dari Pak Produser. Gimana ketika landing phase melawan seorang Ciku? Apakah ada problem di sana? Landing phase sih kalau dibilang sih ya kita sama-sama sih. Sama-sama kuat sih. Gak ada bilang kalah-kalah. Ya paling kalau kalah ya kecuali mereka contoh Ciku dibantu gitu ya. Otomatis gue kan harus mundur. Jadi kalau landing phase satu-laun satu gitu ya 50-50 lah. Gak ada yang kalah. Kecuali kalah hero. Contoh kayak Gualdus tadi dia karirin ya itu otomatis kalah. Kalau hero power. Itu udara hero power ya. Tapi ya itu hero power. Kalau misalnya tanggapan Bang Shin dengan Mia tadi bagaimana Bang Shin? Gak tau mungkin Ciku mau main rank kayaknya mau split push bikin Mia. Mau main rank. Pakai rival aja Ciku pakai rival. Aku mau nanya. Silahkan, silahkan. Aku mau nanya nih. Kalau Shin udah nih. Oke udah menang lawan Roda. Congratulations. Sekarang nextnya lawan Onyq PH. Persiapan apa dan seberapa yakin kah Bang Shin untuk memenangkan lawan Onyq PH? Persiapan sih sudah ada. Ya tapi nanti tunggu ma. Tinggal tunggu tanggal main lah. Tinggal tunggu. Tinggal tunggu tanggal main. Udah pede banget ya. Nah katanya nih. Dengar-dengar. Mau ketemu sama BTK nih. Benar gak sih Bang Shin? Kenapa sih pengen banget ketemu sama BTK? Kenapa penasaran? Karena mereka kuat banget bisa ngalahin Blacklist kah? Ya kuat sih. Kuat. Cuman ya pengen aja merasakan lawan tim baru gitu kan. Tim luar. Tim baru masuk juga. Tambah juga berteman juga kan sama si mereka. Si Mombazin sama si Victor. Jadi oh gitu Bang Shin kirain. Ini aku kirain. Soalnya pengen rematch gitu. Pengen rematch. Rematch di rank. Soalnya mungkin. Nah itu sih panas sih gara-gara netizen nih. Propok-propok. Panas gue. Sabar Bang Shin suaranya udah mau ambil. Sabar-sabar ya. Bang Shin harus jaga kesehatan. Ingat ya harus sabar-sabar. Tapi Bang Shin mungkin ada pesan-pesan untuk tim. Onyq ya. Onyq PH? Ada nggak? Atau. BTK? Atau Onyq ID? Atau Onyq ID di lower bracket. Sebenarnya sih. Buat gak ada pesan sih. Cuman ya. Cuman bilang ke Onyq ID sih. Semangat di lower. Karena nyawa tinggal satu. Oke dukungan langsung dari si. Bener, bener. Selamat. Bekerja. Keras ya bisa kita bilang. Karena bahkan sebenarnya nyawanya sisa satu. Bener. Nyawanya sisa satu dan arti. Dan dibalik itu juga kan di lower bracket kan. Terisi dengan tim-tim. Tim kuat semumpir. Banyak yang kuat kan. Kayak juara-juaranya justru malah jatuhnya ke bawah ya Bang Shin ya. Sebreket loh. Juara MPL tuh. Sebreket semua. SMG. Onyq ID. Dan juga ada satu dari Blacklist. Blacklist. Bang Shin. Mungkin ada titik pesan untuk orang-orang tersayang yang berada di Indonesia. Iyih betul. Sebelum kita tutup akhiri kali ini. Gak ada orang. Oh sangat. Gak ada orang. Oke kalau gitu Bang Shin. Baik. Sehat-sehat selalu Bang Shin. Pokoknya pesan kami semua para kester. Please jaga kesehatan. Karena kesehatan sangatlah berpengaruh dalam performa kalian. So good job untuk Arar Kiosi. Semangat ya per mereka. Terus Arar Kiosi dan Onyq ID di luar mereka. Bang Shin. Sampai jumpa kembali. Bye-bye Bang Shin. Take care ya. Bye-bye. Terima kasih. Wow luar biasa.